Dari segi kekayaan alamnya, hasil buminya, kekayaan hutannya, luar biasa melimpah, Sudara. Kaya betul ini negeri, Sudara. Bahkan pernah dikalkulasi, kalau kekayaan Indonesia diolah dengan baik, jangankan penduduk 200 juta, penduduk 1 miliar sekalipun, kita tidak akan miskin, Indonesia kaya. Dan tolong dikalkan, apa yang kita tidak punya? Emas, boksit, nikel, bajak, uranium, batu bara, semua kita punya, Sudara. Sampai uranium, uranium itu bahan baku untuk membuat tenaga nuklir, Sudara. Indonesia penuh, tinggal kita olah, kita bisa punya nuklir, Sudara. Amerika tahu kita kaya, Sudara. Karena itu Amerika tidak izinkan Indonesia mengelola kekayaannya. Kita ditekan supaya kita tetap miskin, supaya kita tetap melarat, supaya kita tetap menderita, supaya kita tidak bisa mengelola kekayaan kita. Masya Allah, makanya Anda bisa lihat, dari Sabang sampai Merauke, perusahaan-perusahaan minyak terbesar yang ada, rata-rata milik Amerika dan sekutunya, Sudara. Mobil Oil, Exxon Mobil, Caltech, coba kita lihat, di mana-mana, perusahaan-perusahaan Amerika yang raksasa besar, mereka yang buka tilang minyak, disedot minyak kita, dan pembagiannya tidak adil. Kita cuma dikasih ampas, kita dibikin miskin. Makanya dari dulu, Pak, dari beberapa tahun yang lalu, Front Pembela Islam sudah menyerukan usir Amerika dari Indonesia. Kita tidak butuh bergantung kepada mereka. Kita bisa kaya kalau olah kekayaan kita. Kenapa kita harus mempertuhan Amerika? Dikit-dikit Amerika, dikit-dikit Amerika. Apa kita pikir Amerika akan membuat kita maju? Tidak. Amerika tidak akan pernah mau kita gaya? Tidak. InsyaAllah. Jadi biar anda tahu, kekayaan ini kita dikebiri habis-habisan. Minyak kita disedot habis-habisan, Sudara. Belum emasnya dan kekayaan laut serta hutannya. Padahal kalau dikelola dengan baik, Indonesia jangankan 200 juta, 1 miliar penduduknya tidak miskin, Sudara. Ini negeri kaya, kaya. Tapi kita sengaja dimiskinkan. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya kita mesti tolak kehadiran Amerika di sini. Tidak ada solusi lain, Sudara. Tidak bisa kita selamatkan kekayaan alam kita. Kecuali musuh-musuh yang mengeruk kekayaan kita, yang menyedot minat minyak kita. Usir dari Republik ini, kita bisa mandiri untuk bangun negeri kita sendiri. Betul. InsyaAllah, Sudara. Jangan bergantung kepada Amerika. Bukan kita yang butuh mereka. Mereka yang butuh kita. Mereka keruk kekayaan kita. Biadab. Jadi di sini kita tidak ada jalan lain. Kecuali terus dorong pemerintah, usir mereka dari Republik ini, Sudara. Ambil alih itu perusahaan semua, gunakan pengelola ayamnya, untuk kemakmuran bangsa Indonesia. InsyaAllah. Kira-kira jelas?